Halu, para pendukung Anis perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Pemirsa sekalian, menyusul keputusan PDIP untuk memasangkan Pramono Anung dengan Rano Karno, bukan Anis Baswedan dengan Rano Karno di Pilkada DKJ, tidak sedikit pendukung Anis yang terserang halusinasi. Mereka ngarep .com dengan menyebarkan isu Anis Baswedan akan diusung oleh PKB, Partai Buruh, Hanura dan Partai Umat. Undangan halusinasi karena PKB dan Partai Buruh membantah mendaftarkan Anis hari ini. Bahkan, jurubicara Anis pun mengatakan hal itu sebagai hoaks. Hoaks ya pemirsa sekalian, jurubicara Anis sendiri mengatakan itu hoaks. Nah, inilah cuplikan dua kanal halu yang memberitakan bahwa Anis Baswedan akan mendaftar ke KPUD Jakarta hari ini. Undangannya menyatakan bahwa Menata Jakarta, oh judulnya itu, yang dukungnya adalah PKB, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Hanura. Mendukung Anis Baswedan tuh. Jelas ya? Undangannya berupa besok jam 10, datang ke KPUD di Salimbaraya itu lho. Ya, deket Pak Seban itu, jam 10. Bahkan pasangannya di sini, Anis dengan Susi Puji Astuti, bekas Menteri Kelautan. FordKI. Ini gambarnya Caimin sama Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsmen Arief dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 adalah hari terakhir untuk pendaftaran calon kepala daerah. Tentu saja termasuk ini juga untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Dan sejak kemarin sore itu, beredar luas informasi bahwa Anis Baswedan itu akan didaftarkan sebagai calon gubernur itu oleh 4 partai. Ini partai kebangkitan bangsa, ini partai yang mempunyai kursi di DPRT DKI Jakarta. Karena mereka ini memiliki 10 kursi dan kalau total dari suara mereka yang diperoleh pada pemilu legislatif lalu, yakni 7,8 persen. Artinya sebenarnya PKB sendiri itu memenuhi syarat untuk mengusung Anis Baswedan berdasarkan peraturan baru atau putusan baru dari Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 60. Nah, di luar PKB itu ada 3 partai lainnya. Yakni partai yang tidak memiliki kursi di DPRT DKI Jakarta, yakni partai Buruh, kemudian partai Hanura, dan juga partai Umat. Nah, tidak jelas Anis itu akan dipasangkan dengan siapa saja ya. Ini tapi kalau kita lihat flyer yang menyebar di media sosial ini, ini kita bisa melihat bahwa hanya ada wajah Anis, dan kemudian menata Jakarta, dan logo dari 4 partai itu. Ini adalah sampul video dari kanal pertama. Sedangkan ini adalah sampul video dari kanal kedua. Pemirsa sekalian, sebenarnya kita patut kasihan kepada Anis Baswedan karena ia memiliki pendukung-pendukung palsu yang hanya ramai di media sosial tanpa aksi nyata. Mereka hanya membakar-bakar suasanan tanpa bercucur keringat. Apabila para pendukung Anis Baswedan sejak awal ingin Anis Baswedan menjadi cagup DKJ, tentu mereka akan mendorong Anis Baswedan maju sebagai calon independen. Dan kemudian para pendukung itu rame-rame membantu Anis Baswedan mengumpulkan KTP dukungan. Namun yang kita lihat para pendukung itu hanya teriak-teriak di media sosial tanpa aksi nyata. Mari kita tunggu sampai pukul 23.59 malam nanti. Siapa tahu Anis Baswedan jadi didaftarkan ke KPUD Jakarta. Terima kasih telah menonton!